Pernahkah Anda mendengar nama Pulau Kelapa di Bima, Nusa Tenggara Barat? Bila belum, informasi berikut ini layak menjadi referensi Anda untuk merencanakan tujuan wisata berikutnya. Karena pulau yang masih jarang dikunjungi ini ternyata menyimpan pesona keindahan yang menyerupai Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Dari kota Bima, satu-satunya akses menuju Pulau Kelapa adalah dengan menaiki perahu tradisional. Keperjalanan selama dua jam di atas perahu terasa tidak membosankan. Karena sepanjang perjalanan, kita disubuhi dengan haparan laut biru yang bening dan deretan pegunungan yang tersusun rapi di sekitar kecamatan Sate dan Lampung. Tiba di Pulau Eksotis ini, kita langsung disampar dengan keindahan yang luar biasa. Air laut yang tampak kembang tiga warna, pesir putih yang lembut dan bekas karang mati terhampar di pinggir pangkat. Ada pula sejumlah bebatuan yang tersusun rapi yang menyerupai kucing raksasa. Bila sudah cukup puas dengan pemandangan di pantai, Anda juga bisa menikmati pemandangan di bawah air yang juga mengagumkan dengan cara snorkeling. Kira-kira jauh dari bibir pantai, diadatan terubu karang yang cantik langsung menyapa Anda. Sebuah ikan karang berwarna-warni juga seakan-akan menari-nari di depan. Setelah puas bermain di bawah air, masih ada pesonan lain Pulau Kelapa yang dapat dinikmati, namun dengan sedikit perjuangan. Di ujung pulau, ada sebuah bukit karang dengan ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Namun perjuangan menaki bukit karang pun dibayar dengan pemandangan yang begitu spektakuler. Di puncak bukit, mata kita langsung disugurkan dengan tubusan pulau yang cantik. Di Indonesia, banyak sekali surga-surga yang tersembunyi. Salah satunya di Pulau Kelapa yang ada di Bimanusa Tenggara Barat ini. Rugusan pulau kecil seperti yang ada di belakang saya ini menyerupai dari Raja Ampat. Dari Bimanusa Tenggara Barat, Ikrah Hardiangsa, Metro TV.